Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hormati dan saya muliakan seluruh Dewan Guru dan Wali Kamar di Pondok Pesantren Asyidikya Dan tak lupa teman-temanku seperjuangan para santri di Pondok Pesantren Asyidikya Pertama-tama, marilah kita panjatkan, puja-puji syukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan nikmat serta karunianya yang kita rasakan saat ini Sehingga kita bisa menuntut ilmu di Pondok Pesantren Asyidikya ini Kemudian salawat dan salam kita hanturkan kepada idola kita semua Yakni baginda Nabi Muhammad SAW Semoga kita bisa istiqomah bersalawat dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW Amin ya Rabbal Alamin Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT Pemilu 2024 telah dilaksanakan di negeri kita tercinta Yakni Indonesia Pemilu adalah pemilihan umum untuk mencari sosok pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini Terutama pemilihan presiden Itu sangat penting bagi negeri ini Agar menjadi negeri yang berbesar dan berdaulat Haruslah memiliki sosok pemimpin yang cerdas, amanah, jujur, dan adil Pemimpin itu harus cerdas karena nantinya pemimpin harus memiliki solusi kebangsaan Pemimpin juga harus amanah karena nanti pemimpin dipertanggungjawabkan soal kepimpinannya Pemimpin juga harus adil agar rakyatnya merasa nyaman dan tidak merasa terzolimi Oh iya teman-teman Jika kita ingin mendapatkan pemimpin yang cerdas, amanah, jujur, dan adil Maka awali dengan diri kita masing-masing Kita harus menjadi sosok yang cerdas, amanah, jujur, dan adil Karena pemimpin adalah cerminan rakyatnya Jika rakyatnya baik, akan terpilihlah pemimpin yang baik Namun sebaliknya, jika rakyatnya banyak yang mengabaikan kebaikan Maka akan terpilihlah pemimpin yang zolim Na'uzubillah min zalik Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Sebagai mana keadaan kalian, seperti itulah pemimpin kalian Hadis Riwayat Al-Bayhaqi Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita sebagai generasi bangsa Yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini Maka bangsa ini berada di tangan diri kita Apabila kita ingin melihat bangsa ini menjadi maju dan hebat Maka kita harus belajar yang rajin Untuk ilmu agama yang dalam Dan senantiasa berahlak mulia Dan terus memperbaiki diri kita agar menjadi manusia yang sejati Jika para pemudannya semangat belajar dan berahlak mulia Insya Allah, negeri yang kita cintai ini Akan mendapatkan pemimpin nasa depan yang cerah Namun sebaliknya Jika para pemudannya mahas belajar dan berahlak buruk Maka, nasa depan negeri ini akan suram Sebelum saya akhiri pinato ini Marilah, kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT Semoga kita selalu mendapatkan pemimpin yang cerdas Pemimpin yang amanah Pemimpin yang jujur dan juga pemimpin yang adil Agar cita-cita para pendiri bangsa terwujud Yakni Negeri yang baik dan selalu mendapatkan ampunan dari Allah yang maha pengampun Dan juga kita berdoa untuk diri kita masing-masing Semoga Allah SWT terus mengistukamakan kita dalam berbuat kebaikan Dan terus membimbing kita dalam pembelajaran dan menuntut ilmu Dan juga semoga Allah SWT menghindari kita dari perbuatan maksiat dan perbuatan yang sia-sia Amin ya Rabbal Alamin Sebelum saya akhiri pinato ini Ada Pantuni Burung Nuri Ketibaan Tempe Pinatonya cuma segini Karena saya sudah capek Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!